Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ibu Ernawati Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai film Anelida Anelida berasal dari bahasa latin yaitu Anulus yang berarti cincin atau gelang dan oidos yang berarti bentuk Cacing Anelida sering dikenal dengan cacing gelang Karena tubuhnya bersusun atas segmen yang menyerupai cincin atau gelang Karakteristik umum dari film Anelida Film Anelida memiliki tubuh yang bersegmen-segmen dan berotot Otot terdiri dari otot sirkuler dan otot longitudinal Yang digunakan dalam pada saat hewan Anelida bergerak Kemudian termasuk dalam hewan tripoblastik yang memiliki tiga lapisan Yaitu lapisan ektodem, mesodem, dan endodem Dan termasuk dalam hewan selomata yang telah memiliki rongga tubuh yang sebenarnya Dan berbentuk simetri bilateral Memiliki sistem pencernaan, sarap, ekresi, dan reproduksi Serta sistem pembuluh, bernafas dengan menggunakan kulit Hewan-hewan yang bernafas dengan menggunakan kulit Saratnya kulitnya harus dalam keadaan lembab Sehingga pertukaran oksigen dan CO2 dapat berlangsung dengan baik Oleh karena itu, Anelida dapat ditemukan hidup di air tawar, air laut, dan darat Dengan lingkungan yang lembab Bersifat hermaprodit Di mana dalam satu individu dapat ditemukan organ kelamin jantan dan batina Sehingga bisa menghasilkan sperma dan ovum secara bersamaan Dan tetapi dapat melakukan perkawinan silang Karena ovum dan sperma secara tidak matang secara bersamaan Kemudian memiliki sistem sirkulasi tertutup Di mana darah selalu mengalir melalui pembulu-pembulu darah Klasifikasi dalam film Anelida Berdasarkan ada tidaknya seta Film Anelida dibedakan menjadi tiga Yang pertama, kelas polisaita Yang kedua, kelas oligosaita Yang ketiga, kelas hirudinea Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kelas polisaita dan kelas hirudinea Kelas polisaita Polisaita dalam bahasa Yunani Yang berarti poli berarti banyak Seta yang berarti rambut kaku Karakteristik daripada polisaita Memiliki seta atau rambut kaku yang banyak Di seluruh permukaan tubuhnya Habitat umum dari polisaita Yaitu di laut Tetapi juga dapat ditemukan di rawa dan di sungai Contoh polisaita yang hidup Menempel atau sesil Adalah Sabele strea indica Merupakan cacing kipas yang berwarna cerah Ada juga cacing polisaita yang hidup bebas Di antaranya Nereispirens Marpisa sangwene Ilnis viridis atau dikenal dengan cacing wao Lysidis oile yang dikenal dengan cacing palolo Dan arenicola marina Struktur tubuh dari kelas polisaita Pada polisaita Struktur tubuh dibedakan menjadi Pada daerah kepala Atau dikenal dengan prostomium Terdiri dari Ada tentakel Ada papila sensor yang digunakan sebagai alat sensor Dan terdapat mata Kemudian ada bagian yang dikenal dengan parapodia Parapodia Bentuknya menyerupai dayu Yang dapat digunakan sebagai alat gerak Dan mengandung pembulu darah halus Sehingga dapat digunakan sebagai alat respirasi Seperti halnya Insang Dan pada parapodia Terdapat susut rambut yang kaku Yang dikenal dengan seta Yang terbuat dari bahan kitin Kemudian terdapat rahang Dan ada paring Siklus hidup Kelas polisaita Pada kelas polisaita Reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual Reproduksi secara seksual Yang berlangsung secara fertilisasi eksternal Dimana cacing yang telah dewasa akan mengolarkan sperma dan ovum di air Dan terjadi fertilisasi eksternal Setelah terjadi fertilisasi eksternal Akan terbentuk embryo Yang akan berkembang menjadi larva yang dikenal dengan larva trokofor Larva trokofor tetap berada di air sampai waktu tertentu Selanjutnya Berdiam diri di dasar laut Untuk bermetamorfosis Berkembang menjadi cacing muda Dan berkembang menjadi cacing dewasa Yang siap melakukan reproduksi Reproduksi secara aseksual dari polisaita dewasa Akan membentuk segmen berukuran kecil yang dikenal dengan stolon Segmen-segmen baru yang tumbuh dan menyatu dengan induknya Dimana segmen yang paling besar terdapat pada ujung posterior Jika sudah cukup besar Tunas akan memisahkan diri dan induknya Dan menjadi individu cacing baru Dan berkembang menjadi cacing yang dewasa Kelas kedua adalah kelas Hirudinia Dapat dilihat contoh dari kelas Hirudinia yaitu linta Panjang kelas Hirudinia Hewan-hewan kelas Hirudinia berkisar dari 1 sampai 30 cm Tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan ujung posterior yang meruncing Tidak memiliki parabodium maupun seta Atau rambut kaku pada tiap segmen tubuhnya Namun uniknya daripada kelas Hirudinia Dapat menghasilkan sat anti-kuagulan Atau dikenal dengan anti-pembekuan darah Yang terdiri dari sat Hirudin Sehingga linta apabila telah menghisap darah manusia Akan disimpan pada tembolok Walaupun berbulan-bulan darah tidak akan membeku Karena adanya Hirudin sebagai sat anti-kuagulan Kelas Hirudinia ada yang bersifat ektoparasit Yang hidup pada permukaan tubuh inangnya Yang berupa hewan vertebrata Termasuk manusia Dengan menghisap darah inangnya Dan ada juga yang hidup bebas Dengan memangsain vertebrata kecil seperti siput Contoh kelas Hirudinia Yaitu dapat lihat pada gambar Pacet Hamodipsa Selanika Dan linta Hirudomedisinalis Pernahkah Anda digigit oleh linta? Ketika linta menggigit korbannya Si korban tidak merasakan sakit Karena pada saat linta membuat lubang Dan menghisap darah dari si korban Linta mengeluarkan sat anti-sakit Atau anestesis Sehingga si korban tidak merasakan Adanya digitan daripada linta Peranan dari kelas polisaita dan kelas Hirudinia Yaitu Bernilai ekonomis Karena dapat digunakan sebagai Bahan pakan ternak Contohnya pada hewan tubifex dan peretima Neres SP Dapat digunakan sebagai pakan alami Pada budidaya udang secara intensif Karena memiliki kandungan nutrisi tinggi Bagi pertumbuhan udang windu Pada kelas polisaita Sebagai pakan alami Berperan dalam sistem reproduksi udang paneid Yaitu Dimana Dia berperan dalam peningkatan kualitas sperma Pematangan gonad Dan peningkatan ovulasi Cacing palolo dan cacing wawo Dapat dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Seperti masyarakat di Maluku Peranan yang berikut Yaitu dari kelas Hirudinia Yaitu linta Dapat digunakan sebagai pengobatan modern Dan menghasilkan Hirudin Atau sat anti-fuagulan Sekian video kali ini Sampai berjumpa pada video selanjutnya Mengenai kelas oligosaita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih